Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi teman-teman Analis Syariah Pada kesempatan kali ini Kita akan Mengulas sedikit soal Saham Lokeng Hong Jadi teman-teman Karena di beberapa video itu Lokeng Hong pernah bercerita soal Saham United Tractor Yang dia beli yang kemudian Naik berkali-kali lipat Nah seperti apa sih sebenarnya Kronologinya Jadi kita akan lihat Akan hitung seperti apa Dan rasio keuangan apa yang Beliau gunakan Untuk menghitung Saham tersebut Nah Buat teman-teman Yang baru berkunjung Jangan lupa subscribe Dan Berkunjung ke blog Analis.co.id Buat teman-teman yang Mau mencari Kalkulator saham Excel Bisa masuk ke Bagian tools Kemudian Klik Kalkulator saham Excel Jadi teman-teman yang mau Kalkulator saham Excel itu Bisa langsung Masuk ke sini Dan Lihat ketentuannya Oke Kita Mulai saja teman-teman Jadi kalau kita Lihat UNTR Jadi ini adalah Salah satu saham yang Pernah dibeli Lokeng Hong Di saat harganya Masih di Dua ratusan rupiah Per lembar Yang kemudian Beliau jual Di harga 15 ribu Waktu itu Sehingga beliau Bisa untung Berkali-kali lipat Ribuan Kali persen Dan kemudian Mencatatkan namanya Sebagai salah satu Investor Value Investing Di Indonesia Yang sering dijuluki Dengan Warren Buffett Indonesia Nah seperti apa sih Sebenarnya Jadi beliau Nah kalau kita Lihat Dari harga 200 rupiah Menjadi 29 ribu Peningkatannya Cukup tinggi Cukup signifikan Bahkan Berkali-kali Beribu-ribu persen Teman-teman Yang ingin Kita ketahui Pernah Lokeng Hong Menyampaikan Bahwa Alasan dia Membeli Saham tersebut Karena menilai Earning Per share Dari saham tersebut Nah Beliau Pernah menyampaikan Pada saat Membeli sahamnya Laba Persaham Jadi Earning per share Itu Di angka 8 ribuan Waktu itu Jadi angka 8 ribuan Sedangkan Harga sahamnya Adalah 200 Rupiah Jadi Anggaplah Kita Sebut Dengan 300an Kalau 200 Mungkin 200 Sekian Kita Coba Bulatkan Jadi 300 Dengan Earning per share Itu adalah 7.800 Maka Price Pernya Itu ada Di Angka 0,04 Kita bandingkan Dengan saat ini Di harga 24 Juni 2022 Itu 29.000 Sedangkan Earning per share Adalah 2756 Sehingga Price Rasionya Itu Di angka 10,6 Kali Jadi kita Bacanya kali Teman-teman Sebenarnya Angka ini Kalau kita Pakai Standar-standar Dasar saja Itu Kalau masih Di bawah 15 kali Itu masih Tergolong murah Tapi kalau Sudah di atas Itu Sudah mahal Nah kita Lihat Earning per share United Tractor Untuk saat ini Adalah 2756 Dengan Harga saham Di pasar 29.275 Di sini kita Lihat bahwa Earning per share Memang Jauh lebih Rendah Dibanding Harga pasar Saham Sehingga Berinvestasi Di sini Tentu Kita harus Menganalisa Lebih Dalam lagi Faktor-faktor Lainnya Yang jelas Kalau standar ini Ini masih Tergolong murah Hanya yang Akan kita bahas Saat ini Adalah Perbandingan Dengan Pada saat Lokeng Hong Membeli saham Tersebut Di masa lampau Dengan Harga Persaham Waktu itu Kita bulatkan Di 300 rupiah Sedangkan Earning per share Adalah 7800an Kata beliau Waktu itu Jadi ini Sebenarnya Kebalikan Kalau saat ini Teman-teman Beli saat ini Itu adalah Kebalikannya Laba Persahamnya 7800an Dulu Harga sahamnya Malah Jauh berkali-kali Lipat Dibanding Dengan Earning Per share Sehingga Price Pairnya Jadi Jadi kalau kita Lihat Pairnya Ini hanya 0,04 Jadi Bahkan Tidak sampai 0,1% Teman-teman Sehingga Wajar Ketika harga Sahamnya Kemudian Naik Di harga 15.000 Maka Lokeng Hong Bisa untung Beribu-ribu Kali lipat Nah Sebenarnya Teman-teman Kalau sudah Memiliki Kalkulator saham ini Untuk menghitung Warna Per share Itu ada Di bagian sini Teman-teman Di bagian sini Yaitu I29 Dikali I56 I29 Itu Pendapatan Persaham Pendapatan Persaham Itu berarti I40 Dibagi I26 Jadi I40 Itu Adalah Lawa Bersihnya Dibagi Dengan Jumlah Lembar Sahamnya Kalau Dia Menggunakan Pembulatan Itu Kita Hitung dulu Pembulatannya Jadi Kurang lebih Seperti itu Caranya Teman-teman Kalau Menggunakan Kalkulator Saham Ini Ini Otomatis Angkanya Akan Tertara Setelah Kita Mengisi Data Sesuai Dengan Petunjuk Di Rumusnya Ini Jadi Kurang lebih Seperti itu Caranya Buat Teman-teman Yang Mau Mendapatkan Kalkulator Saham Silahkan Masuk Di Lokal Klik Tools Klik Kalkulator Saham Excel Nah Yang Ingin Saya Tekankan Di Sini Teman-teman Bahwa Salah Satu Faktor Utama Keberhasilan Lokeng Hong Membeli Saham Dia Hampir Tidak Pernah Membeli Saham Yang Mahal Secara Relatif Jadi Beliau Tidak Menggunakan Penilaian Histori Valuasi Histori Tapi Dia Menggunakan Histori Dari Kinerja Histori Dari Kinerja Dan Tidak Menggunakan Valuasi Histori Jadi Pernah Saya Sampaikan Teman-teman Jadi Valuasi Itu Ada Valuasi Relatif Relatif Kemudian Ada Valuasi Histori Kemudian Ada Valuasi Ada Valuasi Apa Namanya Valuasi Sektor Jadi Valuasi Sektor Ini Kalau Relatif Itu Kita Katakan Kalau Misalnya Per Misalnya Kita Sudah Buat Standar Kalau Di Atas 15 Mahal Di Bawah 15 Murah Jadi Kalau Misalnya 15 Kali Itu Standar Kalau Di Bawah 15 Kali Misalnya 10 Kali Pernya Maka Itu Murah Kalau Misalnya Dia 20 Kali Price To Earning Per Share Itu 20 Kali Maka Kita Sebut Mahal Sama Saja Dengan Misalnya PBV Kalau PBV Satu Kali Itu Standar Di Bawah Satu Kali Misalnya 0,5 0,5 Itu Murah Dan 0,5 Itu Murah Dan Kalau Kita Pakai Ini 0,5 Jadi 0,5 Itu Murah Dan Di Atas Satu Kali PBV Misalnya 1,5 Misalnya Maka Ini Kita Anggap Mahal Kalau Ukuran PBV Tapi Lokeng Hong Untuk Pair Itu Biasanya Dia Tidak Memilih Mencari Yang Kalau Bisa Dibawa 5 Kali Price To Arning Ratio Artinya Kalau 5 Kali Itu Misalnya Harga Saham Saat Ini 300 Maka Paling Tidak Harga Saham Saat Ini Misalnya Arning Perset Misalnya Arning Perset 300 Maka Harga Saham Paling Tidak Di Harga 3 Kali 5 Berarti 1500 Jadi Maksimal Di Angka Itu Jadi Ini Adalah Standar Yang Ditetapkan Oleh Lokeng Hong Kalau Bisa Di Bawah 5 Kali Pairnya Atau Paling Tidak Bisa Ketemu Saham Saham Yang Seperti Ini Yang Mana Arning Perset Jauh Lebih Tinggi Angkanya Dibanding Dengan Harga Saham Nah Itu Poin Yang Penting Yang Perlu Saya Sampaikan Teman Teman Jadi Kalau Mau Investasi Saham Seperti Lokeng Hong Maka Pastikan Hanya Menggunakan Valuasi Relatif Saja Jadi Tidak Menggunakan Valuasi Story Dan Tidak Menggunakan Valuasi Sektor Valuasi Sektor Artinya Teman Teman Cari Nilai Earning Perser Di Semua Sektor Saham Yang Bidangnya Sama Kemudian Dijumlahkan Sesuai Dengan Jumlah Saham Yang Dihitung Atau Dengan Kata Lain Kita Cari Nilai Rata Ratanya Nah Itu Namanya Sektor Kalau Kita Histori Itu Kita Bandingkan Dengan Beberapa Tahun Yang Lalu Misalnya Earning Persetnya Rata Rata Di Angka Berapa Tapi Itu Kita Cuma Lihat Di Satu Saham Kalau Relatif Kita Cuma Lihat Di Saat Itu Saja Kalau Dia Misalnya Lebih Dari 5 Kali Untuk Standar Lokeng Hong Maka Dia Cari Yang Lebih Murah Lagi Saham Jadi Dia Mungkin Belum Membeli Saham Kecuali Mungkin Turun Di Angka Yang Dia Target Oke Teman Teman Kalau Belum Paham Dengan Ini Karena Kurang Cukup Data Yang Kita Tampilkan Silahkan Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Berbagai Social Media Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh